Oke, masih di pokobahasan thermokimia, kali ini kita akan mempelajari mengenai jenis-jenis perubahan entalpi reaksi. Perubahan entalpi yang diukur pada suhu 25 derajat Celcius dan tekanan satu atmosfer itu disebut dengan perubahan entalpi standar, atau delta H0. Jenis-jenis perubahan entalpi standar bergantung pada jenis reaksinya. Jadi tergantung reaksinya, sebetulnya banyak ya entalpi itu, tapi yang akan kita bahas kali ini dikenal perubahan entalpi yang ini pembentukan standar, entalpi pembentukan standar, kemudian perubahan entalpi pengurayan standar, dan perubahan entalpi pembakaran standar. Yang diukur pada, tadi perubahan entalpi standar itu yang diukur pada suhu 25 derajat Celcius dan tekanan satu atmosfer. Oke, kita bahas satu persatu ya. Yang pertama akan kita bahas adalah perubahan entalpi pembentukan standar. Apa itu perubahan entalpi pembentukan standar? Perubahan entalpi pembentukan standar, atau delta HF, F-nya D-formation, merupakan perubahan entalpi yang menyertai reaksi pembentukan satu mol senyawa dari unsur-unsurnya, diukur pada keadaan standar yang tadi 25 derajat Celcius atau atmosfer. Contohnya, kalau kita disuruh menuliskan perubahan entalpi standar dari H2O itu misalkan sama dengan minus 285,85 kJ per mol. Nanti ditanyakan bagaimana penulisan reaksinya. Oke, jadi H2O itu dibentuk dari satu mol senyawa ya, dari unsur-unsurnya. Jadi, H2O itu, seperti yang adik-adik ketahui, pada suhu 25 derajat Celcius tekanan satu atmosfer kan wujudnya cair ya. Itu dibentuk dari unsur-unsurnya. Unsurnya itu adalah H dan O. H pada keadaan bebas, hanya gas diatomi. H2 gas. Oke, ditambah dengan O2. Nah, yang perlu adik-adik ingat, masih ingat kan yang kemarin ya, koefisien reaksi itu menunjukkan jumlah molnya. Nah, karena entalpi pembentukan itu adalah entalpi pembentukan satu mol, yang dibentuk adalah H2O, maka H2O-nya itu harus satu di sini koefisiennya adik-adik. Karena H2O-nya satu mol. Di sebelah kanan H-nya dua, di sebelah kiri H-nya juga dua. Di sebelah kanan O-nya satu, sedangkan di sini dua. Supaya jadi sama dengan satu, maka adik-adik kalikan setengah. Jadi, O2 yang bereaksinya itu setengah mol. Sehingga, ini reaksi pembentukan satu mol senyawa dari unsur-unsurnya. Adik-adik jangan lupa tuliskan di sini-nya delta HF sama dengan minus 285,85 kJ per mol, per satu mol. Oke, itu mengenai entalpi pembentukan standar. Yang kedua, yang akan kita pelajari adalah perubahan entalpi pengurayan standar. Nah, perubahan entalpi pengurayan standar ini adalah perubahan entalpi yang menyertai reaksi pengurayan satu mol senyawa menjadi unsur-unsurnya, diukur pada keadaan standar. Oke, lambang dari entalpi pengurayan standar adalah delta HD. Yuk, kita kasih contoh yang tadi saja ya, karena tadi kita membentuk H2O, berarti sekarang kita akan mengurayakan satu mol H2O. Bagaimana reaksinya? Oke, H2O pada keadaan standar itu wujudnya cair. Kalau terurai menjadi unsur-unsurnya, kan unsurnya itu H dan O ya, pada keadaan standar. Ini H2 bentuknya guys, plus O2 bentuknya guys. Oke, ingat. Oh, tadi berapa delta H-nya? Kalau tadi kan delta H-nya bertanda negatif ya, delta HD, delta HF itu tadi bertanda negatif. Yang pembentukan H2O, maka pengurayannya, karena reaksinya itu reaksi kebalikannya, maka nanti delta HD-nya jadi bertanda positif 285,85 kJ per mol. Nah, yang perlu adik-adik ingat, selalu kalau koefisien reaksi itu sama dengan mol-nya. Karena reaksi delta HD, entalpi pengurayan standar itu harus 1 mol senyawa, maka H2O yang diurayakan itu banyaknya harus 1 mol. Jadi ini nanti koefisiennya menyesuaikan dengan yang ada di sini. Oke, H-nya di sebelah kiri 2, di sebelah kanan 2. Oke, berarti di sini 1 mol. O-nya 1, di sini kan 2, supaya sama dengan 1 kita kalikan setengah. Nah, reaksi ini disebut entalpi pengurayan standar H2O. Besarnya kebalikan dari delta HF. Nanti satunya tidak usah dituliskan ya, kakak menuliskan 1 di sini hanya untuk menegaskan saja kalau H2O-nya itu 1 mol. Itu mengenai entalpi pengurayan standar terakhir? Kita akan membahas mengenai entalpi pembakaran standar. Apa itu entalpi pembakaran standar? Entalpi pembakaran standar itu adalah perubahan entalpi pembakaran, lambangnya delta Hc, perubahan entalpi yang menyertai reaksi pembakaran 1 mol gas, tetap yang dibakar harus 1 mol gas, maaf, 1 mol senyawa, dengan gas oksigen yang diukur pada keadaan standar. Oke, sekali lagi, jadi entalpi pembakaran itu atau lambangnya delta Hc adalah perubahan entalpi yang menyertai reaksi pembakaran 1 mol senyawa dengan gas oksigen. Kalau reaksi pembakaran itu pasti selalu ditambahkan dengan oksigen ya, diukur pada keadaan standar. Oke, kita lihat contohnya. Misalkan kakak mau membakar karbon, jadi nanti karbon, ya padat, gas, maaf, dibakar dengan oksigen, jadi mencong-mencong gini ya, kurang sedap dipandang. Oke, ditambah O2, karena dia dibakar, nanti akan menghasilkan CO2. Nah, yang perlu adik-adik ingat, C yang dibakarnya haruslah 1 mol, jadi ini harus 1 mol. Jadi yang lain nanti menyesuaikan dengan si C-nya, C di sini 1, di sini sudah 1 pas ya, O-nya 2, di sini 2, oke, semuanya sudah pas, koefisiennya 1, 1, 1 semua. Nah, nanti delta H-nya, itu delta H-C sama dengan minus 39,5 kJ per mol. Atau reaksi ini juga sama dengan reaksi delta H-F pembentukan CO2. Ya, karena CO2 dibentuk dari unsur-unsur bebasnya. Jadi, delta H-C dari karbon itu sama dengan delta H-F dari CO2. Oke, silakan adik-adik berlatih kembali.